Halo guys, dan di video kali ini kita bakal membahas tentang KUCE VEGATABLES CHOPPER Pertama kita lihat boxnya dulu, di bagian atas kiri ada tulisan KUCE Lalu ada gambar dari produknya dan ada gambar bawang bombay di belakangnya Di bagian bawah ada tulisan VEGATABLES CHOPPER Lalu di bagian samping ada penjelasan tentang produk ini Dan ada 4 gambar cara penggunaan VEGATABLES CHOPPER Di bagian belakang sama dengan depan dan sampingnya juga sama Di bagian bawah tidak ada apa-apa dan di bagian atas ada tulisan KUCE Oke, kita langsung keluarin dari kardusnya Tinggal buka dan langsung kelihatan produknya Di dalamnya ada buku manual dan produknya Dan buku manualnya ini ada tentang cara menggunakan dan cara mencuci Serta ada peringatan untuk tidak digunakan oleh anak-anak Oke, kita langsung keluarin barangnya Dan ini yang warna hijau dan sebenarnya ada 3 warna yaitu hijau, putih, dan warna merah Di bagian depan ada tulisan KUCE Lalu di bagian atas adalah tempat untuk kita menekan Dan di bagian bawah ada gambar cangkir dan juga garbu Lalu cara bukanya kita tinggal puter saja Dan di bagian sini ada pisaunya yang lumayan tajam Kemudian ada seperti tempat untuk naruk pisau Oke, kita coba keluarin dan terlihat seperti ini Dan ini adalah tempat untuk naruk sayuran ataupun buahnya Kemudian cara penggunaannya Kalian tinggal taruh buah, sayur, atau kacang-kacangan Lalu tutup dengan ini Dan masukkan pisau-nya pas ke dalam tempat pisau-nya itu Dan sepertinya caranya salah Dan kita coba cara kedua Yaitu tinggal copot dan pasin ke pisau-pisau-nya Kayaknya lebih gampang gini Langsung masang dan kita tinggal puter Dan ini yang lebih gampang Setelah itu kita tinggal tekan dan sayuran atau buah atau kacang langsung kepotong Pisau-nya akan terlihat seperti ini saat kalian tekan Kucu Vectables Chopper ini bisa kita gunakan untuk memotong sayur-sayuran Kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain-lain Untuk beratnya juga sangat ringan dan mudah untuk dibawa pergi Jadi kesimpulannya dari kucu Vectables Chopper ini Ya lumayan buat kalian yang mau memotong pakai alat dan manual Tapi kalau kalian yang males dan pengen otomatis Kalian bisa beli yang otomatis dan itu juga dijual Walaupun harganya lebih mahal Oke mungkin sekedar dulu video tentang kucu Vectables Chopper Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini Serta follow Instagram Yulias channel Thank you Sampai jumpa